Oke oke, hello hello fighter, jumpa lagi di video ini kita akan membahas tentang MMA dan juga para fighter tentunya Nah kali ini kita akan membahas update ranking terbaru hasil dari pertandingan Fight Night 43 Yaitu pertandingan panas si Alwin Kincai dan juga pertandingan singkat kemarin Henrik Taniga The Monster Karo Dan kita juga kepoin ranking Bobby Ori dan juga Yoran Hilapok Seperti apa? Ikutin video ini, bagi kalian yang belum like, like dulu video ini Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini, buruan, klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya Let's go! Oke brother-brother fighter, kali ini kita akan melihat dari ranking flyweight dulu di kelas 57 kilo Kita akan melihat si Bobby Yorri, bagaimana update-nya hasil dari kemenangan pertandingan melawan Andriyawan kemarin Nah Bobby Yorri kali ini berhasil mempertahankan posisi ke-8 Yaitu dengan menang 4 kali, kalah kosong dan seri kosong Nah ranking ini ternyata dapat dipertahankan oleh Bobby Yorri Dan kemudian nantinya akan bisa menantang petarung-petarung yang ada di atas Kita berharap Bobby Yorri ini jangan sampai pecah telur dan tetap mempertahankan kemenangannya terus-menerus Karena kita lihat di sini posisi di atasnya ada Agus Setiabudi, ada Muhammad Ridwan Kolik, ada Winardi juga Nah ini pertarungan seru nih kalau ketemu Winardi seperti apa nanti Ada Sutrisno, ada Jeremia Siregar posisi 3, ada Rama Supandi Dan ada The Becak Lawuk, Mr. Goes, Goes, Suwardi Pak Ade Wardi masih di posisi 1 dan The Champion Ada Adi Rominto menurung dengan kemenangan 8 kali, kalah 2 kali dan seri kosong Nah ini Pak Ade Suwardi masih memegang rekor kemenangan di ranking ini Nah apakah Bobby Yorri dapat menaikin ranking lagi melawan petarung-petarung di atasnya? Tulis di komen Kita lihat nanti mudah-mudahan pertandingan semakin seru Dan ternyata Bobby Yorri di pertandingan kemarin melawan Agriawan Agriawan merupakan mantan pemain wushu Jadi dia tahu keseluk-beluk dan kekurangannya dari Bobby Yorri Nah inilah yang ternyata bisa dipertahankan oleh Bobby Yorri kemarin Oke kita akan bahas selanjutnya Kelas selanjutnya yaitu kelas Feederweight Di kelas Feederweight kita akan mencari, melihat ranking dari Jordan Hilapok di sini Di ranking 6, Jordan Hilapok berhasil mempertahankan rankingnya di ranking 6 Dengan kemenangan 4 kali, kalah 4 kali dan seri kosong Dan ranking ini bisa dipertahankan sama dengan Lamhot Parulian Tambunan Dengan di posisi 5, dengan menang 4 kali, kalah 4 kali Disusuli oleh nomor 4, M. Nurul Fikri Menang 3 kali, kalah 4 kali dan juga ada Ebrahim Genting Yaitu menang 5 kali, kalah kosong Ini belum pecah telurnya Ebrahim Genting Nomor 2 ada Laude Abdul Haris Sofyan Menang 5 kali, kalah 2 kali Nomor 1 ada Hafid Nur Maradi Ini rekor bermain, menang 11 kali, kalah 3 kali Dan championnya yaitu Aeb Saepuddin Menang 6 kali, kalah 4 kali Kita lihat apakah Jordan Hilapok dapat naik peringkatnya ke atas Ini kemungkinan Nurul Fikri akan bermain nantinya Karena permainan masih 7 kali bertanding Kita lihat Ebrahim Genting masih 5 kali Kita akan melihat nanti apakah Ebrahim Genting akan bermain di fight net dekat-dekat ini Kita masih menunggu pertandingan selanjutnya Oke, kita akan menuju Welterweight 77 kilo Ini merupakan yang seru ini Posisi seru di Welterweight ini Ini orang-orang superstar semua ini Petarung-petarung One Pride MMA ini Ini luar biasa ini Ada Alwin King Chai tetap di posisi akhirnya Sekarang posisi 5, Alwin King Chai Dengan menang 6 kali Bertambah kemenangannya Dan kalah 4 kali Disusuli oleh Rudy Ahong Gunawan ternyata di atasnya Yaitu Rudy Ahong Menang 9 kali Kalah 2 kali Rudy Ahong Gunawan Masih memegang rekor kemenangan di Welterweight kali ini Dan tentunya Dukung terus Rudy Ahong Gunawan Bisa meledak lagi seperti dulu Dan kita bisa melihat permainan Rudy Ahong Karena no Ahong, no party di Welterweight kali ini Dan nomor 3 Win Ripati 5 Dengan menang 5 kali Kalah kosong Seri kosong Dan The Alex Monster The Slayer Akhirnya Bi posisi 2 Dengan menang 6 kali Kalah sekali Dan nomor 1 Andika Mamesa Ini si ganteng petarung Kuat Dan juga handal Yaitu menang 6 kali Kalah kosong Dan Siapa lagi kalau bukan The Champion Theo Ginting The Singapuro Mantap Ini menang 6 kali Kalah kosong Dan kita menanti-nanti nih Pertandingan antara Theo Ginting Melawan Win Ripati 5 Dimana kedua-duanya Memiliki kekalahan kosong Dan artinya Di pertandingan ini adalah Pertandingan pecah telur Dimana Kedua-duanya ini Ketika kalah Maka Telur di kekalahan tersebut Akan pecah Nah siapa yang menang Theodorus Ginting Atau Win Ripati 5 Kita menunggu pertandingan seru ini Ternyata Di welterweight ini Akan menghadirkan Petarung-petarung seru nantinya Kita tunggu aja update ya Oke Di posisi Lightweight 70 kilo Kelas 70 kilo Kita melihat Posisi Hendrik Tarigan Di posisi 2 Mempertahankan posisinya Rankingnya Yaitu Menang 6 kali Kalah sekali Dan kita lihat Michael Matehru Turun ke posisi 5 Yaitu Dengan kemenangan 3 kali Kalah 3 kali Nomor 4 Ada Yisriel Mokodaser Ada Hathoropan Simbolo nomor 3 Dan The Monster Karo Hendrik Tarigan Di posisi 2 Nomor 1 Siapa lagi Kok bukan J.K. Saragi Ini adalah Petarung handal Yang menang 9 kali Kalah 2 kali Tetap Champion nomor pertama Champion terbaik Pemegang titel Yaitu Angga Dimana menang 10 kali Kalah 2 kali Nah Siapakah yang akan mendapatkan Champion Di kelas ini Di Lightweight Nanti Dan tentunya Hendrik Tarigan Akan melawan Angga nantinya Menantang Angga Untuk bertarung Apakah Hendrik Tarigan Akan menang Dan Monster Karo Melawan Angga Kita tunggu pertandingan Seru-seru selanjutnya Di One Pratim MA Oke Nah Di Walter White 77 Kilo Kita melihat Champion akan bertemu Dengan Winry Pati 5 Ini adalah pertandingan Seru juga Dimana Theodorus Gunting Melawan Winry Pati 5 Ini Udah gak sabar Kita menonton nih Seperti apa pertandingannya Apakah berlangsung Satu ronde Dua ronde Atau tiga ronde Apakah mereka bermain Striking full Atau bermain Ground and pound Atau Mementingkan Submission nantinya Strategi-strategi Apa yang akan dilunjukkan Nanti kita tidak tahu Dan tentunya update Nah update Akan diluncurkan Oleh One Pratim MA Kapan bertarung Dan juga Seperti apa Analisa-analisanya Oke Kita tunggu aja Video-video berikutnya Dan kabar-kabar berikutnya Dari One Pratim MA Dukung terus Petarung-petarung Indonesia Dan dukung terus One Pratim MA Dukung terus Petarung Indonesia Yang ada di internasional Oke Brother-brother fighter Tetap sehat Dan tetap semangat Saya undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax